Intro Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Gloria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Izinkan roh Allah memberi kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap Hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Kata Yesus kepadanya Maria Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani Rabuni Artinya Guru Kata Yesus kepadanya Janganlah engkau memegang aku terus Sebab aku belum naik kepada Bapak Tetapi Tetapi Janganlah terbitkan kepadanya 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 Jadi Maria Magdalena memiliki kualitas dan kapasitas sebagai saksi atas kebangkitan Yesus sebagai Tuhan Kisah perjumpaannya dengan Yesus memberinya keyakinan yang kuat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Tuhan memakainya menjadi saksi untuk para murid meski awalnya mereka meragukannya Jadi untuk menjadi saksi Tuhan yang efektif haruslah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Hal ini bukanlah perkara mudah Tetapi penuh dengan tantangan dan mungkin juga penolakan Namun rasa cinta yang besar kepada Tuhan akan menjadi penyemangat bagi setiap kita untuk menyaksikan kebenarannya Saksi yang benar adalah mereka yang mengalaminya sendiri dan menyampaikan dalam kebenaran Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Shalom Terima kasih telah menonton!